Oke, so topik kali ini spesifik banget ya, kenapa Anda belum menggunakan travelio untuk bisnis Anda. Nah itu, jadi kalau misalkan Anda ada pertanyaan, silahkan langsung di posting di sini. Hai Budi Said. Oke, so saya langsung jawabin ya. Ini lihat ya, saya kemarin posting pertanyaan sesimpel itu. Anda juga bisa melakukan hal yang sama dengan bisnis Anda sebenarnya. Jadi posting pertanyaan kenapa orang belum membeli barang Anda atau kenapa orang belum mempergunakan barang Anda. Anda akan mendapatkan insight banyak banget. Masih mahasiswa, jadi mau pakai nggak bisa karena duitnya nggak ada. I think, Anda kuliah kan juga pakai duit ya. Saya nggak mau pakai alasan mahasiswa sih, karena kemarin saya punya teman mahasiswa dan omsepnya ratusan juta per bulan. Kebayang ya, omsep 700 juta ada per bulan. Orang Indonesia baik-baik, bukan orang luar negeri. Nggak sampai mahasiswa ya kemarin ya? Umur berapa sih? Eh mahasiswa ya? 18 ya? Waktu dimasak main kemarin? Iya, 18 kan ya? 18 tahun. Omsepnya 700 juta, profit 200 juta per bulan. So, saya nggak mau pakai alasan mahasiswa. So, that's excuse. Oke. Oke, so ini ada beberapa jawaban yang masuk ya. Anda akan tahu sendiri ya. Ini simple sekali lagi buat Anda bareng bergabung. Pertanyaannya adalah, kenapa Anda belum menggunakan Trebelio untuk bisnis Anda? Ini ada yang menjawab nih. Kayak misalkan nih, ada dari Anperkasa. Belum punya komunitasnya. Yes, justru karena belum punya komunitasnya, Anda bangun komunitasnya di Trebelio. Oke, so nggak ada masalah dengan belum punya komunitasnya. Kalau nunggu punya komunitas, gimana caranya? Gimana caranya? Franky selisti, 800 juta omset itu no ads. Ads-nya cuma paid promote dia. Jadi profitnya 200 kemarin. Profitnya 200, which is lumayan. Oke, so lanjut lagi ya. Belum punya komunitas, nggak ada masalah sama sekali. Anda pakai Trebelio, Anda ngebangun komunitas di dalam sana. Kayak sekarang nih, kepala saya nih. Kalau saya bukan yang punya Trebelio nih. Saya udah eksekusi banyak banget ide di kepala saya. Jadi, sayangnya saya harus fokus ke Trebelio. Jadi nggak bisa eksekusi banyak banget. Contoh misalnya. Bahkan hanya sekilas aja nih, kemarin saya siang-siang ngelihat jam 11 lebih 11. Ini contoh aja. Nah, ketika ngelihat 11 lebih 11, ternyata Anda tahu nggak sih? Itu ada artinya loh kalau Anda sering kali ngelihat angka-angka yang kembar-kembar. 11-11, 12-12, kemudian macam-macam. 5-5-5, saya bangun pagi ngelihat jam 5 lebih 55 menit. Oke, this is interesting. Anda bisa menggoogle yang namanya angel number. Anda cari aja di internet angel number berapa, berapapun. Kebayang ya, saya nunggu lift di apartmen saya. Dual lift itu bisa berhenti di titik, di lantai 11-11. Kayak, what kok semuanya 11-11 ya? Ngelihat rumah orang satu-satu-satu. Ini ada apa nih? Nah, hanya dari situ aja. Anda bisa cek ke google, ada cek angel number 11-11 contohnya. Akan muncul artinya. Nah, akan ada kalau sampai ada website-nya kayak begitu. Artinya ada orang di luar sana yang interest banget dengan konsep angel numbers. Nggak tahu bener atau enggak. At least ada orang yang suka dengan konsep itu. Nah, Anda tinggal bikin komunitas aja tentang itu. Yang artinya adalah komunitas misalkan apa ya? Pencinta angka numerology whatever kayak begitu-begitu. Terus dicari orang-orang kayak gitu belinya apa? Apakah mereka beli analisa tanggal lahir misalkan? Sudah jadi duit itu langsung. Like, nggak sampai seminggu sudah jadi duit. Hanya dengan, oke saya ngelihat 11-11. Ini artinya apa ya? Saya google, oh ternyata banyak juga nih di google nih yang ngebahas tentang itu. Sudah jadi komunitas, selesai. Jadi nggak ada yang namanya yang belum punya komunitas. Ya of course belum punya komunitas, dibangun aja. Anda suka game nih. Tinggal, you know, I play switch. I play switch. Oke? Tinggal bikin aja komunitas switch misalkan. Men kalau saya nggak punya, bukan yang punya travel video. Saya udah eksekusi semuanya nih. Gemes banget nih. Eksekusi ini, switch. Habis itu isinya apa? Komunitasnya kontennya apa? Dan susah banget bikin konten. Konten switch ya orang nge-review game. Diskusi game. Jual beli switch. Jual beli gamenya. Jual beli casingnya. Kemarin ada yang bikin TV. You know TV di tembok beneran. Itu didesain kayak switch. Saya ngelihat di komunitas switch Indonesia kalau nggak salah. Jadi TV beneran. TV beneran gitu. Terus di, apa ya, pinggirnya ya. Di kiri kanannya dikasih kayak begini nih. Itu gila banget kan saya bikin begitu orang Indonesia lagi. So, kayak gitu. Jadi dibangun komunitasnya. Nggak ada masalah dengan belum punya komunitas. Nah, kita lanjut dulu. Ada pertanyaan lagi kah? Hmm. Oke, belum terlalu paham. Yes. Kalau punya komunitas yang mau di-share ke mereka apa? Nah, mereka apa gitu? Komunitasnya apa? Simple banget kan? Kemarin saya kasih lihat kan. Anda masuk aja ke Facebook. Habis itu search misalkan dari switch. Anda search di Facebook switch. Habis itu pilih group. Anda lihat kontennya apa aja yang di-share di sana. Simple banget seperti itu. Tinggal di contoh aja. Namanya trap hacking. Kita memodel. Bukan meng-copy. Memodel yang sudah ada di luar sana. Tinggal di tiru. Sisi Restia, saya mau mulai bisnis tapi belum punya ide kok bisa ikutan kelas training. 30 days challenge. Yes. Yes, yes, yes. Dewa gede. Patna, tips financial planner. Yes, itu bisa banget. Frankie Celestio. Saya tahu kok, angel number. Tuh, someone knows. Frankie, bener banget kan? Nah, kayak gitu-gitu. Saya malah kemarin tuh gemes banget kayak misalnya ini ya. Januari kita akan Imlek. Ah, berapa Imlek? 25. 25 ya. 25 Januari akan Imlek. Habis itu kita akan masukin tahun tikus 2020. Year of Red. Nah itu kan bisa jualan boneka tikus atau patung tikus atau whatever gitu. Itu banyak banget itu tinggal anda sourcing aja. Berapa banyak orang ngeraiin Imlek? Habis itu simbol apa lagi yang membawa hoki di tahun tikus gitu. Ada jualan itu deh. Itu kan pemikmahan. Iya kan? Like crazy. Ada bro, Lex. Apa kabar nih? Ini harusnya kelas cinta bikin paket rebellion nih. Engagement pasti naik gila. Lu bisa nggak tijur ngejarain orang tuh kalau paket rebellion. Yuk kita discuss yuk. Kok kalau kelasnya membahas cara menggunakan rebellion itu yang mana? Kalau secara teknikal itu kita ada kelas teknikal di kantor. Tinggal datang aja sih itu. Tinggal datang aja. Itu include di paket ketika anda ngambil 30 days challenge. Ya nanti tinggal diatur aja schedule-nya seperti apa. Janis, happy new year juga. Komunitas futsal, kira-kira gimana? Gimana apanya? Bergerak di bidang lukis dinding gak ada masalah. Bikin aja kan banyak komunitas lukis-lukis kayak begitu. Anda bisa ngajarin orang untuk kayak begitu juga kan gak ada masalah. Saya 18 tahun masih bingung mau buat konten apa sama gimana caranya. Gak ada hubungannya dengan umur. Oke 18 tahun temen saya, alumni saya kemarin tuh 700 juta omsetnya. Dan anda masih bingung. 18 tahun menggirin. Anda cuma perlu bertanya konten apa yang harus dibuat. Untuk siapa sekarang? Targetnya kan ngomongnya untuk siapa. Wendy, Gwendy kalau saya udah build community tapi transisinya ngejualinya gimana? Nah komunitas ada goalnya apa? Sesimpel itu, goalnya apa? Kalau saya langsung jualan gak ada masalah. Gak pake soft sale, hard sale, gabung semuanya. Oke gak ada masalah semuanya, gabung aja semuanya. Kemudian, sebentar ini, ini sama ya jadi kebanyakan orang macetnya adalah gak mau action duluan kalau audiensnya masih sedikit lah, belum punya list lah, justru dibangun di Tribelio. Kalau gak anda mau ngebangunnya dimana coba? Di WA Group, habis itu pindahan lagi. Ribet banget kan? Ada bikin di telegram, habis itu pindahan lagi, itu ribet banget loh. Masih bingung target pasar dan produk? Ya gak ada masalah, kalau misalkan itu anda bisa diskusi sama saya. Makanya saya bilang kalau di 30 day challenge, kita bimbing anda. Jadi kita bimbing anda akan mendapatkan satu modul kayak begini. That's 30 day challenge. Ini tiap hari anda akan dibimbingin kayak begini sih. Minggu pertama, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat ya gitu. Kita bimbing anda semuanya untuk bangun komunitas anda dan make money dari situ. Targetnya adalah anda dalam waktu 1 bulan, 30 hari, anda sudah bikin tribe, anda sudah make money. That is the idea. Oke jadi, anda lihat sendiri ya, patternnya itu sama banget nih. Kemudian berikutnya adalah kayak begini. Masih belum mengerti cara kerja, cara kerjain dan bulanannya masih bayar ya? So, anda mau pakai email marketing service kayak MailChimp, kirim email, GetRespon, Klaviyo, Aweber, Infusionsoft, ActiveCampaign, semuanya juga bayar. Jadi, ngebangun database, itu bayar guys. Tapi kalau misalkan anda ngebangunnya di WA, memang nggak bayar kelihatannya. Tapi anda nggak bisa ngapa-ngapain, anda nggak bisa export, anda nggak bisa punya data analitiknya, anda nggak bisa retargeting dan lain-lain, anda nggak bisa semuanya. Ya nggak bayar, karena memang nggak optimal. Anda pakai telegram, sama aja. Telegram sama WA kurang lebih mirip lah ya. Anda nggak bayar, memang, yes. Tapi nggak optimal, karena itu tidak di-design untuk marketing. Tapi kalau anda pakai email marketing yang lain, broadcast-broadcast email yang lain, kayak anda dapat email broadcast dari siapapun di sana, itu jelas bayar. Pasti bayar. Dan mahal banget bayarnya. Oke. Ya jadi, secara kerjaan rebilih itu simple. Bayangin anda ngumpulin database orang, email mereka, WA mereka. Habis itu anda edukasi mereka, anda jualan, selesai. Dan mereka dikasih wadah untuk diskusi. Cuma gitu doang. Jadi bayangin kayak Facebook group, Bener-bener kayak Facebook group. Anda ngajak mereka join ke situ. Kemudian anda bisa broadcast mereka sama edukasi. Selesai. Kalau anda bilang susah banget mengajak mereka join, apalagi ngajak mereka beli. Ngajak join itu, ngajak join sama ngajak beli itu sama aja sebenarnya. It's marketing skill, apa yang anda tawarkan sehingga orang itu mau take action. Nah actionnya bisa banyak. Actionnya bisa beli, actionnya bisa join, nggak ada masalah. Kalau anda bilang susah untuk ngajak join, berarti anda sudah susah jualan toh. Karena saat ini, tribe chief yang udah ada saat ini, yang sudah jadi, mereka nggak ada masalah kok dengan ngajak join. Mereka bisa ngajakan, yang kemarin yang paling cepat itu ada dalam 24 jam ngajak seribu orang join. Less than 24 hours, less than 1 day seribu orang join. Sekarang mindsetnya, gila-gila unpacking nggak kejar. Makanya kalau misalkan, apa namanya, anda susah ngajak join. Berarti problemnya bukan di tribe liot, problemnya di anda. Skill anda ngajak join ini yang mesti diperbaiki. Oke? Karena ngajak join sama ngajak orang beli, itu basically sama aja. Oke, kemudian. Bentar, saya masukin ke ini dulu. Jadi sama ya, anda lihat pertanyaan-pertanyaan juga sama semua sih. Apa itu tribe liot? Ya berarti belum clear ya. Tapi udah saya jelasin ya ke urusan ya. Apa itu tribe liot? Kemudian, manfaat tribe liot. So, secara saya untuk ngelakuin ini, anda bisa tiru banget di bisnis anda. Kalau anda merasa produk anda mau naik, gimana caranya naikin omset di produk anda. Anda lakuin kayak yang saya lakukan kayak di sini gitu. Anda bisa nanya dan... Anda bisa nanya dan mendapatkan banyak insight. Ya kan? Ini ada juga nih dari Bro Darmanto. Oke, masih belum mengerti gimana cara konversi ke sales. Kan simpel banget bro. Kalau anda punya komunitas. Yang suka sesuatu hal. Maka mereka akan membeli apapun yang terkait dengan itu. Kebanyakan kalau anda ngumpulin ya. Ngumpulin orang-orang yang suka bola. Nonton bola gitu. Kan simpel banget. Mereka kan beli bajunya. Mereka kan beli merchandise-nya. Mereka kan beli tasnya, topinya. Even socks-nya gitu. Kita lagi ngobrol dengan satu orang yang suka motocross kemarin. Kalau anda suka motocross. Enduro sport. Kalau anda suka itu. Saya lagi ngobrol dengan Graham Jarvis kemarin gitu. Sama aja. Bukan jaket. Baju dia. Abis dipakai lomba. Keringetan. Dijual. 4 juta laku. Jadi gak ada namanya bingung untuk mengkonversi ke sales. Di tawarin tuh mereka pasti beli. Kalau anda punya komunitas main game. Switch tadi. For example. Terus ada game baru. Lampar kesitu ya udah pasti laku. Pasti mereka beli. Kayak sekarang ada The Witcher gitu ya. Semua pada main The Witcher nih. Pada rame-rame main The Witcher nih. Kemarin ada statistik pengguna. Pemain Witcher di Steam. Itu naik drastis mendekati waktu launching. Atau lebih besar dari waktu launching malah. Karena filmnya habis muncul. Sesimpel itu. Jadi gak ada isu dengan jualan. Tribelio masih belum dikenal masyarakat luas. Gak ada urusan Brash Pro. Target Tribelio itu bukan masyarakat luas. Target Tribelio itu adalah. Anda. Kalau anda mau naikin bisnis anda. That's it. Contoh. Sekarang. Kalau anda buka Salora misalkan. Anda buka Salora aja. Kemudian anda dikasih pop up. Gitu ya. Masukkan email anda. Untuk mendapatkan voucher diskon 75 ribu. Emang anda tau. Dia Salora pake tools apa disitu. Mailchimp kah. Atau built-in sendiri. Atau apa. Kan gak ada yang tau. Gak ada urusan gitu. Jadi orang di luar sana. Gak penting mereka tau Tribelio atau enggak. Yang penting adalah konten yang anda tawarkan. Itu berguna gak buat mereka. Bagi Salora. Yang penting adalah orang join. Karena mau dapetin 75 ribu itu tadi. Voucher itu tadi. Gak penting si usernya tau Salora pake teknologi apa di belakangnya. Gak penting. Oke. So. Jangan confused dengan itu. Belum nemu strategi dalam membangun jaringan MLM dengan Tribelio dan dapat di duplikasi downline. Oke. Kita bisa diskusi itu di trap hacker ya. Di komunitas saya. Datang ke atas. Ke bio saya. Linknya disitu. Masuk komunitas saya. Trap hacker. Oke. Masuk disana. Kita diskusi disitu. Seek. Anda lihat. Banyak sekali yang belum mengerti. Berarti tugas saya adalah membuat atau lebih banyak video yang menjelaskan tentang Tribelio. Jadi. Ini sebagai case study juga buat Anda. Ini loh caranya. Jadi banyak sekali kelihatan sama semua kan ya. Anda lihat nih. Sama semua. Pertanyaan orang tuh masih sama semua. Gak ngerti apa itu Tribelio. Yes. Makanya saya bikin video ini supaya Anda mulai ngerti Tribelio itu apa. Yang Anda lihat lagi. Nah. Karena kami Gaptek belum paham betul definisi Tribelio. Nah disini ada dua hal yang terjadi. Kalau disini. Dia satu hal belum mengerti. Dia satu hal lagi tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Ini false beliefnya ada dua nih. Kalau kayak gini. Jadi Anda harus tahu ya. Orang itu jawabnya apa. Kalau belum paham doang. Itu berarti Tribelio nya harus dijelasin. Tapi kalau Gaptek. Nah ini berarti harus dicari case study orang Gaptek yang berhasil pakai Tribelio. Ini saya jelasin juga cara pakenya. Cara pakenya. Cara menganalisa gitu ya. Belum punya bisnis dan kurang yakin apa worth it. Berarti saya harus bercerita lebih banyak. Kan sih case study lebih banyak. Bahwa ini loh. Bisa ngebantuin orang-orang yang belum punya bisnis. Jadi punya bisnis. Sehingga worth it banget. Ya namanya kalau misalkan 855 ribu. Itu very cheap sih. Karena less than 30 ribu per hari. Mungkin makanan Anda aja sekitar itu kan 20 ribu, 30 ribu per hari. Ya jadi. Kalau mau punya bisnis. Dan modalnya cuma 30 ribu per hari. That's very cheap sih. That's very cheap. Oke kita lihat lagi. Tadi mana ya ada pertanyaan-pertanyaan kelewatan. Eh kok kembali-balik begini sih? Bentar. Mana lagi ya. Cara daftar pelatihannya gimana? Dari Fadoilus Sofi. Di DM saya. Oke DM saya kasih nomor VA Anda. Harganya 3,2 juta. Kita akan mulai tanggal 13 Januari. Jadi Senin depan kita akan mulai. Oke. Kok biar member di community gak berasa diperas gimana? Kan gak mungkin kita tawarin produk terus. Nah Anda kan harus membantu mereka mencapai goalnya. Fokusnya itu. Lucu ya. Banyak orang tuh cukup menarik ya. Gak punya market bilangnya susah cari traffic. Punya market takut memeras. This is mindset guys. This is your mindset. Literally your mindset. Kalau Anda sudah menyediakan sesuatu yang menjadi tujuan mereka. Maka mereka gak akan merasa diperas kok. Don't worry. Problemnya adalah Anda tidak tahu mereka mau dibawa kemana. Jadi Anda cuma jualan. Anda bikin komunitas hanya untuk jualan. Gak bisa. Anda browsing aja sekarang. Gimana caranya untuk bangun komunitas. Simple banget kok. Mereka harus dikasih tahu goalnya kemana. Dan goal ini biasanya bukan tentang bisnis Anda. It's tentang transformasi hidup mereka seperti apa. Nah tapi proses ini harus dikombinasikan dengan bisnis Anda. Jadi transformasi yang ingin dicapai itu harus align dengan bisnis Anda. Nah itu caranya gimana itu yang akan kita bahas di sini sebenarnya. Jadi supaya Anda ngerti semuanya. Kalau Anda udah ngerti gak usah pakai ini gak ada masalah. Anda bilang kan aku gak mau online course-nya. Aku udah tahu caranya. Aku mau pakai Tribelio. That's fine. Gak ada masalah. Itu harganya cuma 895 ribu per bulan. Oke jadi langsung datang ke tribelio.com. Pakai aja langsung. Gak ada masalah. Bagaimana menentukan goal terbaik saat membangun komunitas? Simple. Anda tanyain mereka maunya apa. Kalau ada namanya orang mau misalkan komunitas untuk fat loss. Simple banget kan. Goalnya menurunkan berat badan. Kalau bisa Anda bikin ini. Misalkan 60 days challenge turun 10 kilo. Misalkan atau 30 days challenge untuk turun 5 kilo. Misalkan kayak gitu. Oke so. Tanya ke mereka. Maaf kok kalau yang. Ngapain minta maaf ya. Kalau yang gabung komunitas rebellious. Semuanya juga pelaku penyedia jasa lukis juga gimana. Maksudnya. Saya biar yang masuk ke trap itu konsumen. Ya tergantung kamu ngundangnya siapa dong? Siapa target marketmu? Kok tips financing di awal buat our business? Aku gak ngerti. Maksudnya tips financing kayak apa ya? Kalau yang. Kalau mau mulai terbilih apa sesuai passion? Atau hal-hal yang kelihatan profitable? I think. Idealnya. Idealnya adalah yang sesuai passion. Idealnya. Tapi kalau misalkan. Gak ada. Ya kita gak mungkin nunggu kan. Nunggu is wasting time. And wasting time is not good. So. Passion is number one. Kedua yang profitable. Kalau saya akan kayak begitu sih. Maksudnya passion itu yang profitable juga ya. Bukan passion tapi gak profitable loh ya. Saya gak mau kalau gak profitable ujungnya. Karena kita ngomongin trebelio kita ngomongin business. Lain. Kalau misalkan. Passion tanpa profitable. Itu namanya hobi. Kalau passion tapi profitable. That's business. Hai. Ada bro. Clemens. Apa kabar bro? Bagaimana konsep untuk endorse. Yang tepat sasaran ke follower. Dan elegan. Konsep untuk endorse. Sekali lagi sih. Message apa. Yang di. Diterima oleh market anda. Jadi kita gak bisa ngomong promo. Saya ngomongin promo, promo, promo gitu ya. Orang belum tentu mau. Contoh. Contoh. Oke. Saya pakai dua kata. Saya pakai dua kata. Kalau anda lihat. Saya pakai dua kata. Ketika mempromosikan trebelio. Of course. Course ini ya. Yang pertama. Saya akan mengajari anda. Untuk membangun trep anda. Yang pertama. Yang kedua. Saya akan membimbing anda. Untuk membangun trep pertama anda. Ternyata yang kedua. Convert. Yang pertama enggak. Yang satu saya ajarin. Yang satu saya bimbing. Ternyata orang suka kata bimbing. Di bimbing. Nah. Gimana taunya. Saya tes. Saya lemparin terus kayak begitu. Anda lihat semuanya. It's always about testing. Konten saya. It's always about testing. It's testing headline. Testing hook. Testing story. Mana yang convert. Ternyata. Diajarin sama dibimbing. Itu orang lebih suka dibimbing. Oke. So. You have to test. Dewi. Kok saya ibu pekerja. Plus ibu rumah tangga juga. Kalau mau usaha dibantu Trebelio. Apa masih bisa. Kalau itu challenge mentor. Secara waktu masih kebagi-bagi. Pengen konsen usaha dan belajar. Tapi waktu belum maksimal. Untuk ini. Butuh sekitar waktu satu jam lah. Perhari. Ya. Perhari. At least sejam. Untuk ngerjain PR-nya semua. Nanti. Seminggu sekali sih. Ada webinar. Which is biasanya sekitar satu jam setengah sampai dua jam. Gak ada masalah sih. Tapi. At least anda butuh sejam. Tiap harinya. Pak Bernard. Apa kabar? Kita tunggu nih. Membangun komunitas property investor di Trebelio. Sedo maskara. Dasyat luar biasa. Oke. Mantap. Jenis. 2020 semangat baru. Inspirasi baru. Mantap. Oke. Safety safe. Pasti di jalan. Yes. Isola. Saya mau mulai invite. Masih ragu. Ragunya kenapa? Biar saya bisa bantuin. Masih khawatir. Belum bisa maintenance komunitasnya. Di planning aja. Kalau dipikirin doang. Khawatir ya. Sampai besok juga tetep akan sama. Kondisinya kan. Gak akan berubah. Khawatirnya tetep ada. Oke. Di planning aja seperti apa. Ahmad. Suhaimif. Bisnis apa ya. Yang bagus sekarang. Kalau saya bilang apakah anda bisa eksekusi. Kalau saya bilang yang bagus adalah bisnis platform. Karena. Karena itu saya membangun Trebelio. Apa anda bisa eksekusi? That's the question. Oke. Kalau saya bilang lagi. Bisnis platform is good. Why? Yang masuk. Orang terkaya di Indonesia. 150 terkaya di Indonesia. Menurut. Majalah Forbes. Itu semua platform. Traveloka. Gojek. Tokopedia. Bukalapak. Oke. So proven. Empat terkaya. Termuda. Terbaru. Paling bawah. Itu adalah platform. Nah. Saya udah bilang bisnis itu bagus. Bisa gak eksekusi. Andi Susanto. Gimana cara melatih skill untuk mengajak seorang join? Gak usah dibikirin bro. Saya udah kasih template-nya. Jadi anda cukup join di komunitas saya. Trap Hacker. Free ya by the way ya. Anda klik di link IG saya. Di bio saya ada linknya. Join di komunitas Trap Hacker saya. Tonton webinar saya yang ticket in a day. Bahkan saya kasih template-nya. Dalam bentuk PDF. e-book. Ini loh template-nya. Ngomongnya kayak begini. Susunannya kayak begini. Pakai itu. Karena itu dipakai. Convert. Pak Benat. Saya mau jadi jualan rumah subsidi. Gimana? Apakah bisa dibantu? Saya hanya bisa membantu sebatas si tri-billionnya aja sih. Pak. Strateginya seperti apa. Itu. Itu masih bisa. Nanti bisa didiskusikan sih. Sama tim saya juga sih. Saya bisa membantu sebatas si tri-billionnya. force merciful. Kok kalau kita jualin orang. Terus orangnya bilang mahal. Apakah Anda salah target market? Nah pertanyaannya gini. Pertanyaannya gini. Apakah orangnya gak punya duit? Apakah orangnya punya duit? Tapi bilang mahal. Oke. Kalau orangnya gak punya duit. Berarti kamu salah target market. Ya orang gak punya duit di target gitu kan. Ya salah target market. Kalau orangnya punya duit. Dan dia masih bilang mahal. Berarti skill komunikasi Anda. Tentang value. Dari produk Anda. Itu belepas. Karena orang masih merasa mahal. Oke. Karena kayak kemarin saya jualan tiket nonton gitu kan. Harganya 12 kali lipat. Eh lebih dong. Tiket nonton 60 ribu. Saya jual 1,8 juta. 30 kali lipat ya. Ada orang gak bilang mahal kok. Orang bilang worth it. Karena saya kemas dengan makan malam. Makan malam bersama saya. So. It's really depend. Kok kalau ikut try beliau apakah harus punya laptop atau komputer? Enggak. Anda bisa pakai tablet kok. Enggak ada masalah. Tablet bisa. Kalau pakai handphone gak enak. Enggak. Tidak didesain untuk handphone. Kok saya punya bisnis jam tangan batik custom? Komunitas apa yang harus saya bangun? Siapa target market Anda? That's my question. Komunitasnya isinya target market Anda. Siapa mereka? Makin gemuk. Enggak kok. I'm not fat. I'm okay. Berat badan saya sama. Kok bisnis apa ya? Maksudnya bisnis apa? Bisnis saya try beliau. That's it. Cuma try beliau aja. Jualan produk custom bagusnya di platform mana? Kalau buat Anda nanya saya, saya ngomongnya try beliau men. Clear? Oke. Nah sekarang pertanyaan saya kebalik kepada Anda. Anda jualan produk custom target market Anda siapa? Kok awal buat Rebellio? Model dan vendor saat buat platformnya kisahnya berapa? Dan vendornya apa maksudnya? Set. Model saya ketika bikin Rebellio. I think sekitar 1 miliar lebih ya. I think sekitar 1 miliar lebih deh kemarin. Di awal developmentnya. Oke. Kita lanjutin lagi tadi. Ya Anda lihat ya pertanyaan-pertanyaan itu ternyata sama banget ya. Lihat nih ya. Belum ngerti cara pakenya. Oke. Jadi setelah Anda melakukan research. Ternyata false belief orang itu simple kok. Belum ngerti. Belum punya komunitas. Atau belum punya bisnis. Atau gak punya duit. Ya udah kalau gak punya duit mau diapain gitu kan. Anda lihat lagi. Tadi saya udah jelasin ya. Masih bingung sama sistemnya. Nah it's a good thing kalau Anda melakukan research. Kenapa orang belum beli. Gunanya adalah untuk mencari tahu. Apa sih kira-kira jawaban orang itu. Nah kayak gini. Masih bingung menentukan produk yang permanen. Dari Valenciatan. Model sedikit belum mengerti Rebellio. So menentukan produk yang permanen. Gak ada namanya produk permanen. Nentuin produk simple banget. Audience Anda butuhnya apa? Mereka butuhnya apa? Kasih. Selesai. Simple itu. Si. Ini. Belum ada produk. Belum ada produk. Oke. Sesimpel itu ya. Buat saya. Produk itu paling gampang. Karena. Kalau tahu marketnya. Maka produknya udah. Udah tinggal nanya aja kan. Kalau misalkan Anda belum. Belum punya produk. Kalau saya kasih. Misalkan Anda reseller dari. Atau affiliate dari Trebellio. Itu kan jadi punya produk. Bisa gak eksekusinya? That's a question. Kalau misalkan saya kasih Bonnells nih. Essential oil Bonnells. Bisa gak ada jualannya? Produknya ada loh. Bisa gak jualannya? Jadi biasanya bukan punya produk. Bukan belum punya produk. Tapi gak bisa jualan. Kalau bisa jualan. Wah itu enak banget. Ada pertanyaan lagi apa nih? Investasi dimana aja? Saya investasi ada beberapa. Saya ada di properti. Ada beberapa. Main properti udah lama. Soalnya udah. I think udah 12 tahun. Saya investasi di properti. Kemudian. Sekarang ada di movie. Anda lihat kayak Gundala. Segala gitu. Itu saya termasuk investor di situ. I think kita ya. Invest ya Gundala kemarin ya. Yes Gundala kita invest di situ. Apalagi kayak keluarga cemara gitu. Yang terbaru apa ya? Lupa. Jangan itu tidak. Lupa. Oke. Kemudian forex juga main. Passive income doang ya. Saya gak trading ya. Karena gak bisa. Ah harus fokus soalnya. Oke so. I think itu aja ya. Kita kemarin investasi Grab ya. I think kita ada investasi Grab. Projectnya mereka. Macem-macem sih. Macem-macem. Kok kalau isi saldo buat iklan di IG Ads? Di batasin gimana tuh ya? Saya gak tahu. Saya pakainya free dekat. Jadi langsung di charge gitu. Gak pakai top up gitu sih. Gak ngerti soalnya top up. Yang dicari target marketnya dulu atau problemnya? Lah kalau Anda nyari problem gak punya target market, gimana caranya coba? Siapa kan? Ada owner dari problemnya siapa? Edward Foldung. What is your insight about digital marketing industry in Indonesia in 2020? What significant changes you see will happen in the near future? Yang pasti kayak bot akan naik juga, bot AI, bot kemudian kalau teknologi mungkin ada kayak VR gitu ya, AR gitu. Itu sudah mulai dipakai untuk marketing meskipun belum mesh banget. Community itu gede banget. That's why saya melihatnya community itu gede banget. Karena sekarang Indonesia itu berada di era product. Gampang banget jualan produk. Jadi karena gampangnya, maka yang terjadi adalah bener-bener banyak banget orang saingan. Jualan barang yang sama. Sehingga yang terjadi adalah perang harga. Nah ketika perang harga kayak begitu, maka nextnya adalah ya harus punya kolam sendiri, harus punya kolam customer sendiri ceritanya gitu. That's the next big thing sebenarnya. Karena kalau gak ngelakuin kayak gitu ya udah, Anda akan dropship poncos, dropship poncos kayak begitu yang terjadi. Kemudian ini cara biar bisa jualan gimana? Satu, temuin orangnya yang beli barang. Kedua, temuin produknya yang orang itu mau. Udah, temuin mereka berdua kan laku. Kemudian ini cara lihat di marketplace ada barang yang lagi rame gimana caranya? Saya gak akan bergerak dengan arah atau perspektif seperti itu. Saya akan bergerak dengan siapa target marketmu dulu. Itu aja. Karena marketplace itu terlalu luas kalau dicari kayak begitu. Anda akan ngikut kesana kemari, akhirnya gak. Kalau sudah rame sudah telat nanti. Jadi, takutnya trendnya udah telat. Jadi, cara saya dulu jualan... Saya pernah jualan bra, 11 miliar sebulan. Dropship. Waktu itu belum ada yang jualan bra itu. Waktu itu ya di Amerika waktu itu. Di worldwide sih. Pake international dropshipping lah. So, justru saya mencari produk-produk yang belum trend. Untuk jadiin trend. Makanya bisa gede banget. Tapi kalau Anda sudah ngelihat yang rame, kemudian Anda masuk, ya udah berdarah-darah. Arya Sari. Buat playlist di YouTube kok explaining tutorial pake Trebelio. Nah, ini kayaknya Anda belum buka YouTube saya lah. Tutorialnya sudah ada dari awal loh. Playlistnya judulnya tutorial Trebelio loh. Sudah ada dari dulu. Nanya siang. Semoga sehat selalu. Terima kasih Anda juga. Berapa harga ikut tribe? 855 ribu. Oke. Ada tips buat menarik investor. Investor sekarang nyarinya apakah Anda profitable? Satu. Apakah Anda bisa ngembalikan duit mereka berlipat-lipat? Lima kali, sepuluh kali lipat. Itu sih goalnya sih. Bukan dividend ya. Mereka tidak mencari dividend. Tidak menarik buat mereka. Too small. Fresh graduate. Apakah cocok 30 days untuk mereka? Yes, yes, yes. Definitely yes. Karena kuliahan Anda nggak diajarin marketing yang kayak begini. Ini literally bener-bener advance banget. Anda mau lihat kayak, mau company gede kayak Apple pun itu pake strategi yang ada di sini. Jadi saya share semuanya lengkap. Oke. It's really-really complete. Kok solusi untuk susah ngomong ke orang? Untuk yang susah ngomong ke orang gimana? Lihat highlight di IG saya. Saya ada jual CD hipnosisnya Romy Rafael yang saya pake sendiri. Untuk saya jadi pedi ngomong di depan banyak orang. Pake itu aja. Gampang. Oke, kita lanjutin lagi Q&A-nya. Nah, kayak begini. Anda yang mengatakan usaha masih kecil-kecilan. Buat saya, waktu itu sama aja 24 jam sehari. Ngapain mikirin usaha kecil-kecilan kalau Anda bisa usaha besar-besaran? Nggak ada modal misalkan. Nggak ada modal itu bisa dipikirin. Oke. Anda bisa cari investor. Anda lihat Tokopedia juga William tidak memiliki modal di awal. Gojek juga sama. Nadiem tidak memiliki modal di awal. Mereka mencari investor dari awal banget. Jadi, case tadinya udah banyak orang yang nggak punya modal gede. Kemudian bisa bikin bisnis besar. Itu sudah banyak. Dan itu bisa. Kok konten Youtube bisnis plan series uploadnya tiap hari? Yes, akan di-upload tiap hari kok. Firman, apakah bisa seorang karyawan gabung di tribe? Yes. Nggak ada masalah. Bisa aja. Gabung kan tinggal gabung ya. Nah tapi sekali lagi saya lihat disini ada internal false belief juga. Emang kenapa kalau Anda karyawan? Hah? Emang kenapa? Why? Kenapa Anda harus menyebutkan bahwa Anda karyawan? Apakah ada minder? Rasa nggak percaya diri bahwa Anda karyawan? Nggak ada hubungannya padahal itu sama sekali. Oke. Emang kode ini apakah ini bakal di-upload di Youtube? Or di-save nggak? Koneksi nggak bagus. Kayaknya bakal saya upload nih. Pertanyaan bagus-bagus. Kok kalau nanya ke market, sering problemnya explicit. Gimana ngertiin problemnya explicitnya? Maksudnya gimana ya? Saya nggak ngerti ini. Lah kan explicit bagus. Implicitnya susah kan? Emang yes, to Eduardo follow. Bekade ini your insight. So we can assume that we need to focus more on reaching more audience. Or new market instead of doing pricing more. Yes, build your community. The thing is that you have to build your movement. Price may not be relevant probably anymore when market is loyal. Yes, you have to build the movement. Saya perusaha lihat tadi pagi di TV. Ada gerakan Indonesia bebas sampah. That's a movement. Kalau Anda lihat zaman dulu ada gerakan 4 sehat, 5 sempurna. That's a movement. Terus ada gerakan apa ya? KB ya. Keluarga berencana kan Indonesia untuk mengontrol populasi Indonesia. Akhirnya Presiden Soeharto ya waktu itu yang mencanangkan ya. Gerakan, ada gerakan keluarga berencana itu ya. It's a movement. Kalau Anda lihat Nike, dia jualan sepatu. Sepatu itu komoditas banget. Tapi kalau Anda lihat IG-nya Nike, itu nggak ada sepatunya loh. Yang dia lihat, yang dia tampilkan apa? Atlet. Karena movementnya dia adalah everyone is an athlete. Dengan slogan just do it. Kalau Anda mau jadi atlet gimana? Just do it. Jadi dia kemasannya itu-itu. Jadi yang dijual adalah movementnya bahwa everyone is an athlete. Dia ada movement lagi buat anak kecil. Kalau nggak salah anak kecil itu harus bergerak. Saya lupa slogan namanya apa movementnya. Tapi anak kecil adalah let's play or something ya. Pokoknya anak kecil diajak movement gitu. Gerak gitu daripada di rumah main gadget. Jadi Anda harus menjual movementnya itu. That's the biggest thingnya di situ. Nanyang mental block. Cara pecahkan mental block untuk. Ya kalau sudah nyadar bahwa itu mental block kan. Tinggal ini tuh. Tinggal. Pikirin. What is the goal? What is the goal? Kemudian breakdown eksekusinya. Supaya. Jadi takut orang takut itu karena dia nggak ngelihat. Apa saja yang bakal terjadi. Kalau dia bisa ngelihat. Planningnya jelas banget. Tinggal diikuti planningnya aja. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Jadi fokusnya ke situ. Caranya gimana tuh kalau dari kecil dan menjadi besar. Dan mendapatkan investor. Cara mendapatkan investor tinggal dikontak aja. Investornya mau siapa? Harmony Residence. Jangan lihat. Produk-produk apa yang cocok dengan gabung dengan tribe. Nggak ada masalah produknya. Yang masalah adalah siapa target market Anda. That's your biggest problem. Bukan produk. Siapa orang yang punya target market Anda. Yang mereka bisa diajak gabung di sebuah komunitas. Dan diajak diperdiskusi. Itu kontennya di situ. Nanti. Oke. So Adrian tadi. Kalau mereka problemnya implisit gimana? Well yes. Anda harus nanya sampai dia menyebutkan problemnya. Karena kalau nggak. Terus Anda mau ngasih solusi kemana? Karena Anda nggak tahu problemnya. Kok kalau bisnis bimbel cocok nggak paket repelio? Bisnis bimbel cocok banget paket repelio. Apalagi edukasi. Cuman. Menurut saya. Bisnis bimbel itu sudah nggak ngetrend lagi. Alright. Is. Karena apa? Sekarang Anda lihat. Menteri pendidikan aja diganti Nadim. Yang mengatakan bahwa sistem edukasi kita itu sudah kuno dan mau diganti. Ada wacana ujian negara mau dihilangkan segala. Yang artinya adalah. Kalau Anda genjot bimbel Anda. Jadi gede. Itu nggak menarik. Karena mengajarkan sesuatu yang sudah kuno. Menurut presiden dan menteri kita. Ya kan. Tapi kalau misalkan Anda membuat bimbingan belajar. Dengan konsep yang berbeda. Misalkan. Entrepreneur for Kids. Nah itu akan keren banget. Karena yang diambil aja menteri pendidikannya adalah entrepreneur gitu. Maka kita bener-bener bisa menggunakan yang namanya news checking. Kita meng hijack news. Kita hijack newsnya. Bahwa Nadim seorang entrepreneur bisa jadi menteri pendidikan lagi. Untuk mentransformasi Indonesia. Maka bimbingan saya disini mengajarkan entrepreneurship buat anak-anak sejak dini. Sehingga anak-anak Anda nanti bisa menjadi entrepreneur. Yang akan memberikan impact luar biasa ke Indonesia. So that's the idea. Akan lebih seru banget. Dan akan gede banget marketnya. Karena semua orang mau anaknya bisa jadi entrepreneur. Plus belum banyak yang ngasih bimbingan belajar atau kursus atau edukasi. Informal Education di luar sekolah. Seputar entrepreneurship. Bayangin kalau anak-anak SMP. Terus tau-tau bisa bikin proposal business. Bisa bikin business plan. Mereka kan keren banget. Dan underestimate anak kecil loh. Disuruh research mereka kalau dikasih tahu caranya. Mereka jauh lebih rajin daripada mungkin kita-kita yang sudah umur 30-40an begitu. Disuruh bikin business plan gak mau. Itu kayak males banget sih. Gitu kan. Tapi anak kecil dikasih tahu. Mereka kan action. Eduardo, you're welcome bro. Keren sessionnya di save aja. Yes, planningnya begitu. Who's come first go? Setelah kita terbentuk komunitas kecil branding or selling. Who's come first setelah kita terbentuk komunitas kecil? Maksudnya apa? Branding or selling? I'll do selling. Branding sambil jalan. Selain ada konten yang menjawab masalah. Ya. Daniel. Sama ya kan. Bisnis kaos untuk brand sendiri. Ada tips gak untuk memperkenalkan ke umum biar booming gimana? Marketnya siapa? Always gitu. Marketnya siapa? Adri Suarna. Sellingnya di marketplace apakah cocok? Bisa aja. Gak ada masalah. Bisa aja. Gak ada masalah. Cuman kita sudah ngeluncurin ya. Dan hopefully 1-2 minggu ini kita akan luncurin fitur shop di dalam travel. Sekarang udah ada. Cuman produknya belum muncul di timeline. Habis ini produknya akan bisa dimunculin di timeline. Nah, oke. So, saya mau bahas satu hal ya. Ini sebenernya saya mau masukin ini ke YouTube saya sih sebenernya sih. Tapi yaudah saya share sedikit aja. Opini. Satu, opini. Sebagai pebisnis, Anda memiliki sebuah produk atau jasa? Nah, of course. Ketika Anda memiliki produk atau jasa, Anda memiliki sebuah opini. Dimana kenapa orang harus membeli barang Anda. Nah, kalau sekarang contohnya disini adalah smart home. IoT. Saya pakai smart home by the way. Kalau Anda lihat disini, I use smart home juga. Ini tombol-tombol kamar saya. This is programmable. Saya bisa set tombol ke satu apa ke dua apa. It's programmable by computer. By iPad semuanya. It's programmable. Saya bisa nge-set kayak jam sekian lampu mananya nyala, jam sekian lampu mananya mati, lampu taman saya nyala jam berapa, lampu taman saya mati jam berapa. Oke. Kalau mau tidur, kira-kira jam 8, itu sudah mulai redup semua di area-area yang publik di tempat saya. Jam 8 atau jam 9 ya. Kalau misalkan ada yang masih nyalain di bawah gitu, itu akan redup semuanya. So, I use IoT since saya bangun ini di 2010. Sekarang Anda harus punya opini. Kenapa orang harus pakai produk Anda? Itu yang harus dicari tahu. Mungkin, mungkin gerakannya adalah hemat listrik. Dengan IoT Anda bisa hemat listrik. Memang investasinya akan lebih mahal, tapi habis itu bisa hemat listrik. Karena Anda nggak perlu inget-inget kapan nyalain lampu, kapan matiin lampu. Udah programmable semuanya. So, itu mungkin yang bisa dipakai gitu ya. I have no idea. Anda yang lebih ngerti soalnya. Kalau saya dulu sih bukan hemat listrik. Saya biar keren kemarin. Hendro Fernansiseno. Oke. Saya punya bisnis makanan, dan saya ingin membuat sistem hingga autopilot. Apakah bisa dijelaskan? No, saya nggak bisa. Anda cari bisnis coach kalau kayak gitu. Anda bisa kontak saya, saya bisa refer. Anda cari bisnis coach untuk ngelakuin itu. Tribelio cocok untuk produk yang lebih spesifik kalau untuk, ini komoditi ya gimana? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting Anda yang ngumpulin orang jadi di sebuah komunitas gitu. Nggak ada masalah. Apakah bisa untuk menangkal perang harga? There is the goal. Tujuannya memang itu. Karena kalau dikumpulin kan orang nggak bisa banding-bandingin nih. Gitu ya. Kalau produk kecil-kecilan. Nggak urusan nama produk. Tribelio itu komunitas. Jadi produknya apa? Itu kan urusannya komunitasnya apa. Oke. So, kita lanjutin lagi. Disini tadi ada yang nanya apa lagi ya? Sebentar. Uh banyak banget nih. Belum punya bisnis? Tak punya bisnis? Kurang knowledge? Nggak ngerti apaan Tribelio? Belum paham. Saya nggak tahu apa itu Tribelio. So, mostly pertanyaannya sama banget kan. So, we know. Gimana handlenya ya? Bingung bikin komunitas seperti apa? Tanggal 13 join. Oke. Jualan handphone gimana komunitasnya? Teknik edukasi member bidang jasa konveksi. So, belum punya bisnis. Nggak yakin ide bisnis berhasil. So, all the question yang masuk. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Belum punya bisnis. Belum paham. Belum paham. Masih belum cukup modal. Masih awam. Oke. Belum mengerti. Belum punya bisnis. Follower IG masih dikit. So, Anda tahu ya. Ini saya lagi bacain secara cepat aja sih. Oke, kurang lebih itu. Alright, so. Simple banget ya. Ketika Anda mau jualan sesuatu. Dan Anda membutuhkan insight. Apa sih yang menyebabkan orang itu belum mau beli barang Anda? Itu kalau di video saya ada yang namanya false belief. Jadi ada kepercayaan orang. Dimana itu menghambat dia untuk beli. Nah sesimpel saya nanya begitu aja. Kenapa Anda belum menggunakan rebellion untuk bisnis Anda? Maka jawabannya muncul segitu banyaknya. Belum ngerti. Kebanyakan belum ngerti. Oke. So, itu adalah PR saya. Dan tim saya. Untuk memberikan edukasi kayak begini. Macem-macem. Kita ngadain juga yang technical class. Di kelas. Jadi bener-bener diajarin satu per satu. Detailnya banget. Itu ada. Jadi kita melakukan project-projectnya begitu. Untuk istilahnya mengedukasi. Dan kita lihat resultnya yang mana yang bagus. Mudah cuman sekali. Oh good nih. Yo yang nonton pada paket Rebellio ya. Biar cuan ya. Dia udah cuan nih soalnya nih. Kok kelas Rebellio online adanya kapan lagi? Kapten Dadi. Tanggal 13 Januari. Buruan ya kalau mau daftar. Supaya kita bisa ngirimin ininya. On time ke tempat Anda. Jadi Anda nggak telah terima ininya ya. Bukunya ya. Modulnya ya. Tobin Anwar. Kok ini bisnis pertamanya apa? Wah kalau dihitung pertama. Pertama. Tahun 99 lah. Saya anggap tahun 99 itu supplement. Jadi saya jualan supplement. 20 tahun sampai hari ini. Masih jualan supplement. Oke so. This is my product. Ultimate Nutrition. Oke so. Ini saya pakai sendiri. Apakah ada sistem bagi hasil di Rebellio? Enggak. Adanya transaction fee. Kalau misalkan jualan Rebellio adanya transaction fee. Harmony Residence. Kami segera gabung Rebellio. Mohon bimbingannya. Yes, yes, yes. Thank you so much. See you inside. False belief dibakar dengan testimoni. Yes. Iya kan? Punya 3 bisnis belum pecah telor kenapa ya? Terus ngapain 3 bisnis kalau gitu? Satu aja diurusin. Artinya karena Anda nggak fokus kalau kayak gitu. 3 bisnis. Tutup yang 2. Fokus 1. Kalau nggak pecah telor. Buat punya 3 juga buat apa kan? Oke guys, kurang lebih itu aja. Jadi pertanyaan-pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Saya akan upload ini ke YouTube saya. Cuman untuk mengingatkan sekali lagi aja. Kalau misalkan Anda memang benar-benar mau dibimbing dari nol. Dari nol banget. Selama 30 hari. Kita akan start tanggal 13 Januari. Muruhan daftar. Karena Anda harus mendapatkan buku ini sebelum tanggal 13. Supaya kita bisa kirimin dan tepat. On time. Kepada Anda semuanya. Think about this guys. Semua yang Anda mimpikan. Mau bisnis Anda. Mau keluarga Anda. Mau jalan-jalan dengan teman. Dengan orang tua. Mau umroh. You know semuanya itu. Itu harus ada sesuatu yang menghasilkan untuk itu gitu. Tribalian ini bisa menjadi jawaban itu. Kalau misalkan Anda memang benar-benar mau start dari nol. Dengan model yang cukup minimum. Karena kalau misalkan Anda harus buka ruko dan sebagainya. Restoran dan yang lain-lain. Bukan salah tapi modelnya lebih besar. Definitely lebih besar. Daripada cuma sekedar 3,2 juta saja. Jadi ini benar-benar sesuatu yang cukup luar biasa murah buat Anda. Dan ini adalah materi yang saya pahami selama 20 tahun terakhir. Jadi saya tuangkan di sini semuanya. Ini lengkap banget. Buat daftarnya simple. DM saya aja kasih nomor WA Anda. Harganya 3,2 juta. Anda mendapatkan akses Tribileo. Untuk membangun komunitas di Tribileo. Selama 3 bulan. Plus ini. Plus technical workshop juga. Anda lihat IG story saya juga. Oke, so. Itu aja. And I wish you the best guys. Semoga saya bisa membimbing Anda untuk membangun tribe Anda lebih cepat lagi. Supaya at least setelah 30 hari Anda start making more money. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton live ini. See you guys in the next video. Oke, bye-bye.